Hai semua berikut ini cara mengaktifkan multi-multi-window di HP Samsung Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah untuk menggunakan multi-window itu teman-teman silahkan buka terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang ingin kalian gunakan satu persatu Nah disini saya contohkan dengan membuka aplikasi TikTok kemudian kita keluar lalu kemudian kita buka aplikasi YouTube lalu keluar lagi tekan tombol beranda kemudian misalnya lagi kita ingin membuka pengaturan misalnya Nah kita keluar lagi dengan cara tekan tombol beranda lalu kemudian teman-teman silahkan klik di bagian yang ini tombol recent up nah lalu kemudian untuk mengaktifkan multi-window nya teman-teman silahkan klik pada logo aplikasinya nah disini ada yang namanya buka dalam tampilan follow up kalian klik aja nah lalu kemudian teman-teman klik lagi di bagian recent up ini kemudian klik di bagian logo aplikasi lagi kemudian pilih buka dalam tampilan follow up Nah sekarang sudah ada dua ya teman-teman ya Nah disini biasanya itu saya belum tahu batasnya sampai berapa cuman kita bisa menggunakan banyak sekali aplikasi ya teman-teman ya kemudian kita klik lagi recent up di sini nah lalu kita cari aplikasi lagi lagi nah disini misalnya tiktok nah disini kalau belum bisa seperti ini itu kalian bisa cek di bagian pengaturan masuk di bagian pengaturan ini kemudian disini kalian bisa atur ya teman-teman ya untuk ukurannya nah disini saya buka perbesar terlebih dahulu supaya lebih mudah kita masuk ke setting terlebih dahulu yaitu di bagian fitur lanjutan ya teman-teman ya kita klik di bagian fitur lanjutan kemudian disini teman-teman silahkan klik di bagian lab nah disini multi jendela untuk semua aplikasi disini aktifkan nah ini adalah fitur experimental ya teman-teman ya beberapa fitur mungkin tidak bekerja dengan benar dengan semua aplikasi nah ini teman-teman aktifkan terlebih dahulu lalu kita keluar lagi kemudian kita klik recent up lagi dan kita coba klik di bagian logo tiktok ini nah disini sudah ada ya teman-teman ya buka dalam tampilan pop jadi apabila kalian menemukan aplikasi yang seperti tiktok ini kalian bisa aktifkan terlebih dahulu di bagian lab yang tadi yaitu untuk supaya bisa multi window ya teman-teman ya kita coba klik buka dalam tampilan multi window nah sekarang sudah bisa ya teman-teman ya nah disini saya contohkan untuk tiga aplikasi aja ya teman-teman ya kalau kalian mau banyak aplikasi kalian bisa coba sendiri nah seperti ini nah kalian bisa atur posisinya bisa taruh di atas ataupun taruh di bawah juga bisa nah kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya di sini untuk mengubah posisinya kalian bisa tahan yang ini di bagian yang atas ini kalau kalian klik ini muncul beberapa opsi yang mungkin bisa kalian gunakan ya nah disini kalian bisa pelajari sendiri teman-teman nah disini saya bahas sedikit misalnya yang X ini untuk menutup kemudian yang ini untuk memperbesar kemudian yang panahnya saling berhadapan itu untuk mengecilkan ya teman-teman ya nah seperti ini kemudian disini untuk mengatur tingkat transparansinya kemudian kita klik lagi kemudian disini untuk split screen nah seperti itu ya teman-teman ya jadi masih banyak lagi yang ini ada kita klik coba nah dia maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya kita bisa keluarkan atau memperbesar ataupun memperkecil nah seperti itu jadi itu saja untuk cara mengaktifkan atau menggunakan multi window di HP Samsung teman-teman silahkan coba sendiri semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati